Kita ke informasi video lainnya, pemirsa seekor buaya gegerkan warga di Labuha, Provinsi Maluku Utara. Beruntung warga pun berupaya mengevakuasi buaya 3 meter dari dalam rumah. Warga di Labuha, Halmaera Selatan, Provinsi Maluku Utara, diebohkan dengan kemunculan seekor buaya berukuran 3 meter di dalam rumah warga. Sebelumnya, kehadiran buaya itu tidak diketahui pemilik rumah, karena saat itu rumah dalam kondisi kosong. Setelah pemilik rumah pulang, ia histeris melihat seekor buaya sudah berada di dalam rumahnya. Warga yang berada di sekitar langsung mengevakuasi buaya dan dinaikkan ke dalam mobil bak terbuka. Proses evakuasi pun berjalan dramatis karena buaya beberapa kali berontak. Setelah dievakuasi jauh dari permukiman, warga yang tak mau ambil resiko jika dilepaskan, kemudian membunuh buaya malang tersebut, meski predator tersebut masuk dalam hewan yang dilindungi. Halmaera Selatan bahwa lokasinya berada di pasar Labuha. Kebetulan juga mungkin di seputaran pasar di situ, mungkin berdekatan dengan ada kondisi rawa-rawa, dengan mengalir langsung kepada air laut, jadi itu merupakan salah satu tempatnya habitat. Informasi yang kami terima dari petugan di sana bahwa ada sekitar dua ekor yang masih ada lagi. Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKSDA Wilayah 1 Ternate mengeluarkan peringatan kepada warga sekitar untuk waspada, karena masih terdapat dua ekor buaya lainnya yang berada dalam muara yang bisa mengancam keselamatan warga. BKSDA terus berupaya merelokasi buaya yang ada dalam muara agar menjauh dari permukiman warga. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ainews melaporkan.